hai 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 hari ini saya mau ceritakan pasal Iko enzim Oke itu enzim pada video sebelumnya cara-cara buat Iko enzim yang ini adalah Iko enzim daripada klik nana kemudian lemon lima kurut agak wangi lah ini sudah lebih tiga bulan dekat empat bulan lah jadi bermana kita boleh sudah simpan di dalam botol kaya yang ini juga sistem kemudian saya udara jalani atau masih keluar naik di paling so sekarang ini sudah tidak guna kita buka dan kita perlu tapis oke yang nampak putih-putih di dalam itu itu adalah jus putih sudah bagus terus guli digunakan untuk merawat luka-luka atau penjerawat jadi kita gunakan penapis sain sejak hai 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 sekarang kita letak dulu ini hai 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 dan inilah petugas kayu dekw ihre hai 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 aplikasi hai 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 Elo Hai Oke 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 saya nak jelaskan Ini Tentang faedah Hikoinjim Sudah kita buat ini Ini sudah melalui 3 bulan ya Ini lah kuasa dia Dan Harum juga Bawa harum Oke 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 Yang terdapat gunanya Banyak gunanya ini Boleh membersihkan Udara Membersihkan Tanah Udara tanah dan juga Air Oke Satu Satu Menyeburkan 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 Tiga dalam satu Oke Untuk Tanaman Tukatannya adalah Kita hanya gunakan Perbandingan Kemudian Tukatannya 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 ini 5 ml Ini untuk Apa saja Ini untuk Apa saja jenis tanaman Bunga-bunga Bunga-bunga Yang lebih jernih Menjernihkan Air kulang Oke Disini ini Ada Kulang Belilah Kalau kulang Sebesar ini Lebih kurang Ini adalah Lebih kurang Tukatannya Dalam 200 Kurang 200 ml Oke Beli dalam Setengah gelas Kita beli Tukatannya Dalam Selam Air Oke Itu Kegunaan yang Kedua Untuk Menjernihkan Air Oke Dua Kegunaan Terusnya Oke Disini Nampak Ada Sanitizer Sanitizer ini Kalau sudah habis Kita boleh isi Dengan Picoenzim Jadi untuk Sanitizer Belilah Kita Banding Satu 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 Lima Dan Satu Yang Satu 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 Untuk wasted Tidak Kita gunakan boksas yang sudah kosong Cuma kita beli yang filler Itu katanya untuk sabun mandi Satu gelas Satu gelas sabun Kemudian lima gelas air Satu, satu, lima Satu, satu, lima Jadi kita masukkan ke dalam Bekas yang agak besar lah Kalau kita gunakan gelas Ataupun setengah gelas Setengah gelas Ini ijim Setengah gelas sabun mandi Kemudian Dua setengah gelas Dua setengah gelas air Tapi itu untuk sabun mandi Sama juga untuk syampu Syampu rambut Kita punya ratio satu, satu, lima Kalau satu cawan Ini Satu cawan Kita gunakan sabun cuci piring Kita gunakan sabun cuci piring Kita gunakan sabun cuci piring Sama juga dengan satu, satu, lima Satu gelas sabun cuci piring Satu gelas Biko enjin Lima gelas air Masukkan di dalam Bekas satu botol Untuk cuci piring Sama juga untuk cuci lantai Sama juga Ataupun Sabun cuci kain Ataupun Kita juga boleh Sampu di dalam Pelumbut cuci piring Oke Kemudian Yang ini Yang ini adalah Mish spray Mish spray Mish spray Kita hanya ambil sedikit ini Berang Satu gel Sekarang ini butol kecil ya Satu gel Sampu dengan air Sampu dengan air Oke Ini bagus ini Mish spray ini Oke Kugunan dia adalah Kalau kita Mengandu Di kereta Kita panas Kita mengatok Oke Spray Oke Oke Gata segar Yang kedua Dia juga boleh Merawat Kulit Luka Kalau sekiranya Kena luka Ataupun Kena Gatal-gatal Kaya dia Ketatapkan Air panas Ketatapkan 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 Ataupun Kena luka sedikit Ini adalah Sebagai sanitizer Dan juga Kita Merawat Mis spray Dan selain daripada itu Kita boleh letakkan ini Tepat televisyen Ataupun Komputer Sebab Sebab Eko enzim Juga boleh Menyerak Radiasi Ini radiasi Daripada Pampita Daripada TV Kita Berletakkan Dalam rumah Dekatkan TV Dan juga Denggur Sibermenang Dia juga Memersihkan Udara Dan Eko enzim ini Dipercaya Menambahkan Gas Ozone Pada Udara Boleh Menambah Memulihkan Lakukan Ozone Untuk Menyerangkan Pemelasan Gula Yang Sisa Sisa Tadi Oke Yang Oke Ini pun Ada guna Oke Satu Kita boleh gunakan Sebagai bajak Kita boleh letakkan Di Pasuk bunga Seperti ini Tapi jangan letak Dekat dengan pokok Di Macam Di Pasuk bunga Di sebelah luar Jangan Tepat Di Pokok Sebagai bajak Yang Kedua Juga Dikeringkan Jumur Dikeringkan Apabila Kering Kita Boleh gunakan Juga Letakkan Dimana Banyak Tikus Dan Dia Boleh Menghalang Tikus Tikus Itu Tidak Tepat Sudah Dikeringkan Dululah Dikeringkan Dulu Dan letak Dimana Yang Dengan Ini Gunan Yang Hampas Dan Namanya Banyak lagi Guna Ini Eco Enzim Sebagai Apa Ini Pengertuan Tambahan Untuk Eco Enzim Bolehlah Teruduk di Google Eco Enzim Ataupun Cara Guna Eco Enzim Dan Juga Kebaikan Eco Enzim Oke Sekian Saja Untuk Dikit Perhatapan Tentang Penggunaan Eco Enzim Tentang 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 Tentang